Udah banyak teman-teman yang puas sama Vimy Vimy yang seri X8 Nah ini sekarang udah datang lagi Yang terbaru Sekarang bulan November 2023 Vimy X8 Pro Yuk kita unbox dan review Jadi teman-teman Kalian kalau beli Vimy X8 Pro ini Selama persediaan masih ada Kalian akan mendapatkan Bandangan kunci dan tumbler keren ini Tumbler yang ada petunjuk suhunya itu loh Nah Selama persediaan masih ada Makanya cepat-cepat ya Harga dan informasi pembelian Di deskripsi video pastinya Welcome to Vimy Family Seperti biasa ini udah saya buka segelnya Karena saya cas dulu Saya uji dulu sebentar Oke nyala normal Baru saya rekaman Dan syuting Review Vimy X8 Pro Dalamnya kayak gini teman-teman Kalian kalau beli Apakah baterainya sama dengan Vimy X8 Yang sebelum-sebelumnya Tidak sama ternyata Dusnya aja nggak sama Lihat Lebih apa sih Ada gini-giniannya nih Jadi bisa dapat Nggak gampang Kocak kucuk-kucuk gitu Ini kalian kalau beli Dapat ini semua Dapat remote juga pasti Disini charger-nya Dapat kabel datanya Dan dapat Ini yang saya nggak tahu nih Ini tuh ke remote Dan satunya USB kayak gini Saya belum pernah tahu sih Cara pakainya Tapi di buku panduannya juga ada Cuman di buku panduannya juga kebeli ini Nggak tahu nggak jelas juga Kalian dapat lagi Baling-baling cadangan Ada garisnya Keren ya Keren ya Ada garisnya Saya lihatin baterainya Baterainya beda ya Sama Vimy yang sebelumnya Beda Vimy saya Aduh ada di rumahnya Saya lagi di studio Jadi penunjuknya disini Tombolnya lebih lebar Lainnya sih sepertinya sama gitu Kita lihat kameranya Aduh susah Kameranya seperti ini Nah Yang diunggulkan oleh Vimy X8 Pro Yaitu kameranya Dengan ukuran sensor 1 per 1,3 Artinya 1 per 1,3 itu Berapa inch 1 dibagi 1,3 0,769 0,77 Atau dibulatkan 0,8 inch Ukurannya Ini sama dengan Ukuran sensor Outel Nano Plus Saya Yang selalu saya pakai Untuk syuting malam hari Keren banget itu Keunggulan berikutnya adalah Vimy X8 Pro Sudah ada sensor Ada nabrak depan Dan belakang Di bawah ini Dan di bagian bawahnya Sini Tetap ada sensor Dan lampu penerangan Pada saat mau mendarat Itu nanti dia nyala Terbang dia mati Gitu Dan disini Juga ada untuk Tambahan speaker Ataupun pengait Yang bisa buat Menjatuhkan Barang Mengirim barang Untuk nyirim barang itu Dan speakernya Bisa Tapi terpisah paketnya Tidak jadi satu Seperti Tidak jadi satu ya teman-teman Terpisah Saya beli sendiri ini Saya mau coba dulu Ininya Tampilan kameranya Seperti apa Terus remote-nya sama Seperti Vimy yang sebelumnya Ini untuk naik turun kamera Ini untuk Exposure Atau apa nih Diputernya unlimited Puter terus Kemudian disini Untuk setelan defaultnya Sebelah sini untuk Foto Sebelah sini untuk video Terus ini juga ada Untuk tombol 5D-nya Bisa dipencet juga Ini tombol untuk Auto take off Auto landing Di sini Sticknya disimpan disini Nanti dipasang disini Disini untuk Return to home Seperti biasa ya Ini untuk return to home Ini untuk terbang biasa Ini untuk powernya Kita lihat baterainya Loh penuh Ya iya Habis saya Cas ini tadi Soalnya Siap terbang habis ini Semua orang pada penasaran Vimy X80 ini Gimana kameranya Ada perubahan nggak Gitu ya Sensor Tentunya dia jadi Anti nabrak Tapi ingat Sensor ini nggak akan mempan Kalau berhadapan dengan Kaca seperti ini Kaca ini Ini akan nabrak Pasti nabrak Kalau kalian terbang Menuju kaca Pasti nabrak Itu banyak yang terjadi Kesalahan di pilot-pilot drone Yang kadang-kadang Hal remeh Tapi mereka remehkan Ini untuk Ngisi baterai remote Ini untuk kabel data Karena habisnya adalah iPhone Maka saya pakai Yang kabel Lightning iPhone Ini Tulisannya Not for sale Pasang di sini Saya pakai iPhone 6S Plus HP jadul Harganya mungkin sekarang ini 1 juta 1,5 jutaan Murah ini Lebih murah dari Android Kalian Yang harganya bisa 4 juta 5 juta Pakai Aplikasinya Vimy Navi Bentar teman-teman Saya install Bentar Yang ini ya Teman-teman Khusus untuk X8 Pro Vimy Navi 3.0 Bukan Vimy Navi 2020 lagi Tampilannya begini Wuh cepat ya Agree Login Pakai akun Vimy kalian Kalau udah login Tampilannya langsung Vimy X8 Pro Tampilannya keluar Keluar di sini Tidak ada drone lain Jadi aplikasi ini Memang untuk Vimy X8 Pro Teman-teman Kita langsung coba Seperti apa Kameranya Nyalain dulu 1,2, Tahan Kalibrasi gimbalnya Selesai Oh ini belum bisa Nyalain Oke Sudah nyala Kalau kalian aktifkan Beginner Mode Maka Dia maksimum Ketinggian hanya 50 meter Dan jarak Hanya 100 meter Untuk Beginner Mode Kalau dimatiin Beginner Mode Karena bisa jauh Dan bisa tinggi Tapi setingginya Tetap maksimum 120 meter Ingat Ikuti Training dan sertifikasi Pilot drone Satu kali aja Ada itu Pembicara Di sebuah acara Di Jakarta Acaranya siapa itu Toko kamera Apa itu ya Bilang katanya Pembicaranya Gak perlu ikut sertifikasi Buat apa Gitu loh Itu isinya Ilmu yang harus Kita semua tahu Teman-teman Gak bisa Melarang orang Untuk jangan ikut sertifikasi Loh Bisa cek-cek Ternyata dia juga Buat orang komunitas juga Entah siapa itu Droner Pilot drone Dari mana Mungkin dari Tim Buktu Dari antar berantai Diundang untuk Jadi pembicara Oke sekarang Next Enter the camera view Nah sudah 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 Firmware update Nah langsung ada Update firmware nya Oke Kita update dulu ya Firmware size 664 KB Kecil aja X8 Pro Flight controller nya Harus di update Optimize flight control Sama Fix No one box Oh Teman-teman Jadi kabel itu tadi Fungsinya untuk update Firmware nya Drone nya Pesawat drone nya Oke Saya baru tau Mana tadi kabel nya Oh ini Gitu Terus Kabel ini Disambung ke Start upgrade Nah Upgrade Dia langsung upgrade tuh Lampunya Grip-grip Grip-grip Gitu ya Cara update nya Keren-geren 55% Ya udah Kita tunggu ya 2-10 menit Katanya Selesai Setelah selesai Silahkan Cabut ini Dan kembalikan Sambung ke Remote control nya Lagi Belum saya matikan juga Kita lihat ya Kayak apa Coba Please disconnect ya Saya lepas Terus Saya sambungin Kesini Ingat ya teman-teman Kalau abis update Update gini Di restart aja Supaya semuanya normal Matikan dulu Matikan juga Nunggu nih Nah Nggak lama juga Nunggu nya Ready to go VPU Nah Jadi bisa indoor Dia langsung detek Begitu tidak ada GPS yang terdeteksi Dia langsung pakai mode Yang ini Mode sensor Sensor Gitu Tapi nggak akan saya terbangin Di indoor Gede ini drone besar Drone besar teman-teman No 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 Udah berat Nggak jadi upload video review Saya Nggak sempat terbang di luar nanti Tapi untuk kameranya Teman-teman Untuk kameranya Gede-gede ya Kameranya oke loh Coba saya naikin ya Tuh Bisa dinaikin juga Segini maksimum Kameranya bagus loh Harus diisi SD card Cuman saya lihat disini Oke Saya isi SD card dulu ya teman-teman Ntar Kita tes kameranya ya teman-teman Foto 1,2,3 Video Kameranya jauh banget ya Sama yang sebelumnya Ini bagus kameranya teman-teman Terus Fungsi-fungsi lainnya Nah disini juga ada Lihat di option kamera Option kamera disini ada Mode fotonya Bisa single Bisa lapse Bisa panorama Kemudian Foto size-nya Bisa sampai 48 megapiksel Fotonya teman-teman Gila 48 megapiksel Tapi 4 4 banding 3 ya Gapapa Nanti saya bisa crop Untuk Berdiri gini Foto-fotonya Kemudian Night mode On-off HDR mode Bisa on Bisa off Wide balance Bisa auto Bisa manual Colournya General Vivid Black and white Sekarang pindah ke mode video Ukuran video 4K 30 fps Paling tinggi 2,7K 60 fps Paling tinggi 1080 60 fps Juga Paling tinggi Night mode Juga bisa on-off Bisa night mode Ini nanti kita coba Ya teman-teman HDR mode Bisa on-off Juga di videonya Videonya ini Kalau video Baru ada F-lock color Yang video ya Kalau yang foto Gak ada Oke mantep ini Vertical mode Ada vertical mode On Jadi vertical mode Jadi vertical Tapi tanpa merubah Posisi kamera Jadi tidak Membebani gimbal Karena kalau kamera Berputar itu Maka Titik Center gravity Gimbal Gimbal itu ada Center of gravity Itu bisa berubah Dan itu Lumayan beresiko Kalau ini tidak Merubah Center of gravity Gimbal Hanya Gambarnya Di-stret Lebih presisi lagi Kita kalau Ngambil gambar Untuk Posisi tegak Keren Tapi ini untuk Di mode videonya Aja ya teman-teman Mode foto Tidak ada Vertical mode Terus Apalagi Fungsi-fungsi yang lain Seperti biasa Ada waypoint Ada drone Jadi ini bisa untuk Mapping Ada smart track Ada tap to fly Orbit spiel SAR-nya sudah Tidak ada Oh ada SAR Search and rescue Masih ada juga Di sini Di X8 Pro Jadi sama seperti X8 yang kemarin Hanya kameranya Lebih keren banget Dan sudah ada Sensor antinabrak Belakang dan depan Waktu terbangnya Waktu terbangnya Tidak ditulis Di sini cuma ada 4G 4G Di sini Nah kalian Pasti akan Banyak yang bertanya Ini apakah bisa Pake sim card Mas Bisa Tapi menggunakan Bisa Tapi menggunakan Modul tambahan Ya teman-teman Modul yang dipasang Di kolongnya Sini Saya gak tau Di Vimy Indonesia Mau masukin Modul untuk 4G-nya Apa enggak Tapi kalau di Vimy di luar Indonesia Itu ada Modul 4G Jadi Nanti Itu gimana caranya Ya memang Harus dipraktekin Sih Tapi ini gak ada Ini tidak terpasang Modul 4G Saya penasaran Nyari waktu terbangnya Itu loh Ada di Websitenya Waktu terbang 40 menit Baterai ini 40 menit Untuk yang biasa Baterai ini Dan 47 menit Untuk yang plus Yang agak besaran Itu Oke Keren banget Keren banget Kita coba terbang ya Kita coba terbang Gimana kestabilannya Gimana Jaraknya Semoga gak hujan Dan Kameranya tentunya Kondisi terang Dan kondisi gelap Yuk Matiin dulu Beresin 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 Dari kondisi gelap Bersi 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati